Intro Sebetulnya kalimat akan turun gunung dari Pak SBY ini agak sedikit aneh karena selama ini saya pikir Pak SBY sudah di dataran dari dulu bukan di atas gunung karena selalu masuk dalam narasi perpolitikan nasional tidak di atas gunung menjadi pandito gitu Pak SBY sudah turun gunung sejak dulu sejak beliau lengsir dan sejak beliau terus mengendorong putranya AHY untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat maupun menjadi jabatan publik yang lain Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam Opini Rudi Sahabat Indonesia dalam beberapa hari yang lalu akhirnya dibutuskan Partai Demokrat berlabuh di kubu Koalisi Indonesia Maju Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono hadir di Hambalang di kediaman Bapak Prabowo Subianto beserta dengan para ketua umum dari partai yang mendukung Prabowo Subianto ada Partai Gulkar disitu, ada Partai PAN, kemudian ada dari PSI juga hadir kemudian Partai Demokrat, Partai Kirinda tentu saja dan beberapa tokoh-tokoh yang lain yang mendukung Prabowo Subianto saya sebetulnya sudah menduga dari awal bahwa masalah psikologis hubungan antara Pak SBY dan Ibu Megawati ini terlalu besar dibandingkan dengan masalah psikologis antara SBY dengan Prabowo Subianto kalau dengan Bumegawati Pak SBY, masalah psikologisnya sama-sama mantan presiden sehingga ada harga diri yang tidak bisa ditawarkan atau mungkin saling merendah satu sama lain kalau dengan Pak Prabowo berbeda karena Pak Prabowo termasuk juniornya Pak SBY dan Pak SBY pernah jadi presiden, Pak Prabowo belum pernah ya tidak apa-apa inilah keputusan politik dari Partai Demokrat dan kita harus menghargai meskipun saya agak khawatir bahwa Partai Demokrat seperti keledai akan terjerumus dalam lubang yang sama mudah-mudahan tidak terjadi tapi kalau pun itu terjadi ya seperti itulah gaya perpolitikan dari Partai Demokrat yang sangat sentral pada sosok SBY sahabat Indonesia pada kesempatan berpidato Pak SBY mengatakan for you saya akan turun gunung for you itu artinya kepada Pak Prabowo Subianto jadi for you Pak Prabowo saya akan turun gunung bukan for rakyat Indonesia ini bisa dimaknai seperti itu sebetulnya kalimat akan turun gunung dari Pak SBY ini agak sedikit aneh karena selama ini saya pikir Pak SBY sudah di dataran dari dulu bukan di atas gunung karena selalu masuk dalam narasi perpolitikan nasional tidak di atas gunung menjadi pandito gitu Pak SBY sudah turun gunung sejak dulu sejak beliau lengser dan sejak beliau terus mengendorse, mengendorong putranya AHI untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat maupun menjadi jabatan publik yang lain jadi kata-kata turun gunung ini saya tidak tahu maknanya seperti apa apakah Pak SBY akan masuk ke grassroots menyiapkan rakyat untuk memunculkan nama Prabowo Subianto saya tidak tahu dan posisi tawar apa yang diterima oleh Partai Demokrat kita juga belum tahu karena sepengetahuan saya menurut elit dari Partai Demokrat Partai Demokrat dalam koalisi ini tidak lagi menawarkan AHI menjadi bakal calon wakil presiden kita tunggu perkembangannya seperti apa yang jelas saya melihat bahwa ini pertaruan apakah keputusan ini benar atau mengulang kesalahan yang sama kemarin masuk di koalisi perubahan untuk persatuan dikadali oleh Nasdem bahkan sekarang pecah kongsi dengan Nasdem dan PKS karena PKS tetap bersama Nasdem mendukung Anies Baswedan tapi apapun terjadi sahabat Indonesia ini hanyalah peta perpolitikan di atas di awang-awang di atas langit di bumi rakyat tidak terpengaruh hal itu rakyat terus bergerak menyuarakan siapa presiden yang mereka pilih apakah yang dipilih adalah presiden yang mempunyai rekam jejak kelam atau presiden yang mempunyai rekam jejak baik pernah menjadi eksekutif sukses pernah menjadi legislatif pun sukses mempunyai kesantunan bersikap yang luar biasa baik mempunyai tuturan kalimat yang indah dan sangat familiar dengan dunia kekinian seperti ekonomi digital kemudian IT dan sebagainya yang itu tidak dimiliki oleh Pak Prabowo maupun Anies Baswedan rakyat akan menentukan jadi tendangan atau petarian dari para elit politik disini silahkan-silahkan saja tapi saya mempunyai keyakinan kuat logika masyarakat berbeda dengan mereka para elit politik jangan terlalu percaya diri gerakan mereka akan diketahui oleh rakyat rakyat mempunyai logika sendiri punya pertimbangan sendiri punya kecerdasan sendiri dan rakyat hanya sekedar menjaga Indonesia bukan menjaga kepentingan seperti para elit-elit politik yang ada itu saja yang ingin saya sampaikan baik sahabat Indonesia terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudy kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya Salam Satu Indonesia Salam Pancasila Salam Indonesia Maju saya Rudy Eskampoli Terima kasih telah menonton